PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena kami percaya waktu hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan Maka tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia Setiap hidup kami mengerjakan kebenaran firman Tuhan Dan menjadi berkat bagi banyak orang Ini syukur dan doa kami Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yang siap diberkati Tuhan Yesus Mari sama-sama katakan Amin Amin puji Tuhan Belum duduk saudara Belum duduk Belum Bilang kiri kanan saudara Bilang begini Yesus sudah naik ke surga Tunggu jangan duduk Biar para artis Berdiri dulu Ini artis-artis yang Minggu depan masuk Saya di final Saudara ya Amin Kejuaraan Pukit Sion Idol Silahkan duduk Tuhan Yesus memberkati Senang kembali jumpa saya Bulan lalu Saya hubungi Pak Gembala Pak Gembala Tanggal 21 Saya ada di Di Denpasar Lalu Pak Gembala bilang Itu perjamuan suci Jatuan saya Tapi karena Bapak ada Saya kasih Ini baru satu-satunya Gembala Yang memberikan bimbarnya Kepada saya Di minggu Perjamuan Yang lain bilang Gak bisa Jadi ya Sudahlah Setelah ini Saya melayani juga Di gereja sahabat Masih satu lorong jalan Jadi jam 10 Ada ibadah Mohon izin Kalau sampai jam 11 Belum selesai Saya jam 10 duluan Gitu ya Tapi saya percaya Gak lama-lama Nah Ketika suasana Makin luar biasa Karena Yesus Telah terangkat ke surga Saya memilih tema Yesus pulang kampung Ya kan Karena Yesus punya kampung Kampungnya bukan di Tabanan Kampungnya bukan di Bedugul Tapi kampungnya di surga Saudara ya Jadi saya memilih Bahasa yang gampang ya Tanda petik Kampung Peristiwanya sederhana Saya percaya 10 hari ini Banyak gereja beribadah Memperingati pencuran roh kudus Di dalam Bisa Rasul Pasal 1 Ayat 8 Dikatakan Kamu akan terima kuasa Kalau roh kudus turun atas kamu Kamu menjadi saksi Yerusalem Yulia Samaria Sampai ke ujung bumi Keluarnya kalimat ini Karena murid-murid berpikir Yesus itu tetap menjadi Seorang Panglima Tuhan Raja Yang akan perang Mengalahkan para penjajah Tetapi Yesus konsisten Bahwa ketika dia ditangkap Dia tidak melakukan perlawanan Walaupun Tuhan Yesus bilang begini Saya tinggal perintahkan malekat Di surga datang Melibas kalian semua Tetapi enggak Dan waktu dia juga sudah Empat puluh hari bersama-sama Dia tidak juga melakukan kekerasan Malah dia bilang Sabar Nanti akan ada roh kudus Ada roh dari surga Yang akan menemani mu Untuk menjadi saksiku Dan setelah itu Ayat 9 Dikatakan Mari kita baca sama-sama Satu dua tiga Sesudah Ia mengatakan demikian Terangkatlah ia Lalu Dan Jadi setelah Yesus janji Bahwa Saya akan berikan kamu kuasa Dia terangkat Dan waktu para murid Pake bahasa Jakarta Bengong ya Saya gak tau kalau bahasa Di Bali Bengong itu Termagu-magu Melihat Yesus terangkat Karena mungkin mereka Belum pernah melihat Satu peristiwa yang besar Dan tiba-tiba Malaikat Tuhan datang Dan bilang begini Sudahlah Ngapain sih Kamu bengong Melihat begitu Kembalilah Dia yang terangkat Seperti kau lihat Akan datang lagi Sama seperti Caranya Jadi waktu Yesus terangkat Yang melihat Kata para peneliti Sekitar lima ratusan orang Di Bukit Zaitun Ya bukan di Bukit Sion Ya kan Di Bukit Zaitun Kalau sudah pernah ke Israel Pasti dibawa ke sana Karena itu gak jauh Dari pemandangan Kota Jerusalem Lalu Mereka melihat Di Bukit Zaitun Tapi waktu Yesus datang Nanti Seluruh dunia Akan melihat Ya jadi Orang Kristen ini Pasti Yesus datang Tepat tanggal Waktunya Sesuai apa yang dia mau Dan semua orang melihat Beda Ada orang bilang gini Kiamat itu jatuhnya Hari Jumat Makanya kita perlu Supaya hari Jumat Ya kalau hari Jumat di Bali Di Amerika masih hari Kemis Berarti kiamatnya Kejar-kejaran Ya Tapi kalau orang Kristen Pasti Saudara Nah ini menarik sekali Nah kita akan belajar Saudara di waktu yang singkat ini Apa sih yang dilakukan Para Rasul Ketika Yesus Meninggalkan mereka Nah ini yang perlu kita pelajari Lalu kita tarik Aplikasinya Bagi hidup Saudara dan saya Apa yang dikerjakan Para Rasul Ketika Sentral hidupnya Meninggalkan mereka Kita yang sudah hidup Tahun 2023 Tahu Waktu Yesus naik Dia bilang Aku akan menyediakan tempat Bagimu Aku akan pergi Dan aku akan kembali Engkau akan bersama-sama Dengan aku Tinggal di rumah kita Di surga Tapi waktu itu Mereka kan gak tahu Mereka gak Bahasa gaunt Gak nge Gak kepikiran Bahwa apa yang Yesus Omongin itu Sesungguhnya Apa yang terjadi Seperti dia bilang Rubukan baik suci Tiga hari saya bangun Ya kan Ini luar biasa Ternyata Baik suci itu Diri dia Tiga hari ada Di dunia orang mati Dan dia bangkit Menang atas dunia orang mati Jadi banyak hal Waktu itu Mereka tidak tahu Sekarang kita bisa bilang Pencuran roh kudus Sepuluh hari Tapi bagi mereka Sepuluh hari itu Lama sekali Karena mereka gak tahu Kapan datangnya Saudara Nah ini menarik sekali Jadi Apa yang dilakukan Para Rasul Ketika Yesus Naik ke surga Menjadi pelajaran Bagi kita Di waktu Minggu pagi ini Yang pertama Mari kita baca Ayat ini sama-sama Ada tiga ayat Yang kita akan baca Sama-sama Supaya saudara Dan saya Mengalami hal-hal yang dasyat Yuk kita baca Satu Dua Tiga Dikatakan dalam Alkitab Setelah Malaikat bilang Kenapa harus menunggu Ayo sudah sana Kembali Karena dia yang Pergi dengan cara Kalau lihat Akan datang Dengan cara yang sama Lalu para Rasul Itu pergi Ya kalau saudara Pernah ke Israel Pasti ada yang udah Pernah ke Israel Sini ada yang udah ada Boleh angkat tangan Belum ada Nama si Bukit Sion Nganyi si gubendaki Ke Bukit Sion Tapi gak tau Eh namun Tahun depan Berangkat semua Jangan amin Ke Israel gak pake amin Gak pake doa Pake paspor Ma duit Bokamu lu Enggak pergi-pergi Enggak mau ke 70 Paspor siapin Duit siapin Baru doa Kurangnya Tuhan Sediakan Begitu ya Nanti pergi Sama Pak Gembala Jangan lupa Saya asisten Saya ikut ya Kayak bagian Malam-malam Jalan-jalan minum kopi Bareng saya Ya kan Nah ini menarik sekali Para Rasul Kita yang dibilang Ngapain disini Udah Pergilah sana Sesuai dengan janji Tuhan Saya percaya Yang pertama yang dilakukan Para Rasul Mereka menjadi Orang yang percaya Pada janji Tuhan Perhatikan baik-baik Kalau kita lihat Cara hidup mereka Mereka 3,5 tahun Berjalan bersama Yesus Saya yakin banget Mereka tidak terlalu yakin Yesus itu Tuhan Gampang kok buktinya Saat terakhir Dia ditangkap Semua kabur Jadi Petrus aja Yang apes Saudara Ditulis di Alkitab Berhianat Padahal Semuanya berhianat Tidak ada orang yang pasang badan Mau mati buat Yesus hari itu Gak ada Semua kabur Hanya para wanita-wanita yang luar biasa Tepuk tangan untuk para wanita Karena wanita ini mengerti Ya kan Karena wanita itu ternyata kuat Eh suami-suami Kalau istri udah diem aja sehari Bingung kan Bingung Gak berani bilang Udah bawa koper kamu pulang sana Ke rumah Ibumu Gak juga Justru perempuan yang nyanyi Pulangkan saja Aku pada Ibu Atau Ayanku Kenapa suami gak berani mulangin Karena dia masih utang sama mertua banyak Mulangin anak bayar yang 30 juta Gitu ya Nah saudara apa yang terjadi Mereka percaya Mengapa mereka percaya Karena para rasul Sekarang berbeda dengan Para rasul sebelum Yesus bangkit Mereka sudah mengalami Begitu banyak hal Mereka mempunyai iman Yang teguakan janji kuasa Yang diberikan sama Tuhan 40 hari Justru itu Pemuritan baru Karena sebelumnya Saya gak pernah tahu Mereka hanya dipilih Lalu ikut Yesus Mereka menjadi orang yang Rasanya lumpang ngetok Gitu Kalau Yesus masuk satu kampung Semua orang bilang Wah hebat hebat Biasanya yang sombong pengawalnya Betul kan Saudara lihat Kalau Pak Jokowi masuk ke desa Lumuk-celumuk Yang sombong Itu yang juga Saya yakin juga Mungkin Yesus waktu Nyembuhin orang Orang pada puja-puji Yesus Mereka yang sombong Yang dikasih makanan Yesus Mereka yang habisin Biasa gitu ya Betul gak Kalau saudara Saudara nanti Kalau ke Israel sama saya Saudara saya Lumayan top Di sana saudara Saya Nanti saudara jalan Mas saya Pasti saudara Lebih sombong dari saya Masuk toko Saya temennya Abu Narew Supaya dapat diskon Kan gitu Ya itu biasa Kalau saya ke Bali Saya kesini Saya akan bilang Saya temennya Payonatan Karena dia lebih top dari saya Biasa orang itu nebeng Numpang ngetok Nah saya yakin Murid-murid ini Tiga setengah tahun Cuma numpang ngetok Karena pada akhirnya Mereka bertengkar juga Pada akhirnya mereka Meninggalkan Yesus Tetapi setelah Empat puluh hari Mereka gak numpang ngetok lagi Mereka baru tau Bahwa Yesus itu Tuhan Makanya cara mati mereka Semua gak ada yang beres Saudara Ada yang digantung Ada yang macem-macem lah Cuma Yohanes katanya Yang matinya normal Tapi sempat ngalamin Digoreng juga Saudara Jadi normal Tapi kulitnya mungkin Udah ngelotok ya Nah ini menarik Pengalaman para rasul Melayani bersama Yesus Jadi dasar keyakinan Pelajaran bagi kita adalah Bagaimana kita juga Bisa bersikap Seperti para rasul Menanti janji Tuhan Sementara gak punya Pengalaman sama Tuhan Halo orang Kristen Saya hanya kasih tau Kalau kau tidak pernah Punya pengalaman sama Tuhan Engkau gak akan pernah Bisa mengatakan Tuhan baik Banyak orang mungkin Kita di tempat ini Agamanya apa Kristen Percaya Yesus Tuhan Percaya Punya pengalaman gak sama Tuhan Nah gue bingung tuh Saya apa ya pengalaman sama Tuhan Orang yang gak mengalami Tuhan Sulit bisa menanti janji Tuhan Lihat kiri kanan Saudara bilang Kau punya pengalaman gak Jangan-jangan Pengalamannya cuma hari minggu aja Ke gereja Tapi tidak mengalami Hal-hal yang spektakuler Sama Tuhan Tidak mengalami hal-hal yang adikodrati Tidak mengalami bagaimana Perjumpaan yang serius Dengan Tuhan Mereka mengalami 40 hari Karena 40 hari itu Yesus benar-benar Kembali menata ulang Mental mereka Iman mereka Sehingga mereka mau Siap menunggu janji Tuhan Jadi yang pertama Apapun persoalanmu hari ini Percaya janji Tuhan Tidak pernah berubah Kalau saudara cuma tunggu janji Pak Gembala Bu Gembala Pengerja Janji saya Bisa berubah Saudara Tapi Tuhan Tidak pernah bisa berubah Makanya saya selalu bilang Saudara ayat 8 itu Harus jadi pegangan buat saudara Saudara sakit Tuhan yang sembuhin saudara Gembala pendeta itu Datang hanya menguatkan Mendorong saudara Untuk tidak Jatuh pada Kubangan Atau lubang yang lebih dalam Tetapi Tuhan Sesungguhnya melakukan Makanya kita nih Para pendeta Para Gembala datang Cuma meneguhkan Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Bersama-sama Tetapi semua Adalah hak prerogatif Tuhan Dan hak prerogatif itu Sudah diberikan kepada saudara Dengan kalimat yang jelas Kamu akan terima kuasa Kalau roh kudus turun atas kamu Silahkan saudara Buat pengalaman-pengalaman Yang luar biasa sama Tuhan Yang kedua Apa yang dilakukan para murid saudara Ketika terjadi peristiwa Yesus terangkat ke surga Pulang kampung dia ke surga Mari kita baca ayatnya Satu, dua, tiga Setelah mereka tiba di kota Naiklah mereka ke ruang atas Tempat mereka menumpang Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes Jakobus dan Andreas Filipus dan Thomas Bartolomeus dan Matius Jakobus bin Alfeus Dan Simon orang Zelot Dan Judas bin Jakobus Jadi nama Judas itu nama pasaran Saudara Jadi yang menyerahkan Yesus Judas Anaknya si Iskariot Ada bin Itu bukan bahasa saudara kita Yang beragama lain Itu bahasa sana ya Bahasa Arab Kayaknya ya Kalau perempuan itu binti Laki bin Reo bin Panggabean Susan binti Siapa ya Begitulah ya Binti Bambang Gentolet Misalkan gitu ya Nah Menarik sekali ya Waktu mereka pulang Mereka pulang dengan satu keyakinan Bahwa janji Tuhan Tidak mungkin meleset Kenapa Karena dia sudah buktikan Hari ketiga dia bangkit Murid-murid lupa Ya kan Dia pulang Lalu dalam perjalanan Saya gak tahu Tapi saya boleh berimajinasi 12 orang Beserta beberapa puluh orang lainnya jalan Mereka Saya yakin Gak mungkin jalan dari Bukit Zaitun Sampai ke Jerusalem Kalau sudah sudah ke Jerusalem Itu Di posisinya Rumahnya itu di Makam Daud Ya kan Jalan lumayan Hampir satu jam lebih ya Kalau rombongan Belum lagi peserta Indonesia Kalau ke toilet Ngikut Saudara ya Satu ke toilet Bisa sebes ke toilet semua Ngikut gitu Itu mungkin dua jam Pasti mereka ngobrol Saya yakin banget Wah Luar biasa mereka suka Entah apa-apalah yang diobrolin Dan dalam obrolan itu Saya percaya sekali Mereka buat kesepakatan Untuk tetap bersatu Tidak mau bercerai-berai Makanya Alkitab bilang Mereka kembali Mereka numpang di satu rumah Semua sisa muridnya Kalau saudara bacanya Rasul Masal 2 Mereka mulai dapat Pengganti Judas Namanya Matias Tetapi mereka berkumpul di situ Mereka menunggu janji Tuhan Yang membuat mereka kuat Mereka tetap bersatu Persekutuan mereka Menjadi kuat Karena mereka bersatu Mereka punya visi yang sama Yaitu menunggu janji Tuhan Misinya adalah Mengerjakan janji itu Yang turun ke bawah Belanja ibu-ibu Kenapa? Karena mereka Sesungguhnya Masih punya rasa takut Kita manusia Punya rasa takut Saudara Enggak mungkin Enggak Jangan suruh bilang Saya enggak takut Jalan aja jam 3 subuh Pulang doa malam dari sini Lewat depan pohon Ada orang lewat Teriak juga Saudara Darah Yesus Pasti Di handphone Sering saya lihat Ada prank-prank Yang sekarang Anak muda lagi jalan Keluar perempuan Pake baju Pocong Teriak-teriak Saudara Ya kan? Di mana-mana Ada rasa kaget Tetapi takut Tidak boleh mengendalikan hidup Khawatir Normal-normal aja Tetapi khawatir Tidak boleh mengendalikan hidup Karena yang namanya Takut dan khawatir Kalau sudah mengendalikan hidup Sulit membuat Saudara dan saya Maju melangkah ke depan Dengan keberhasilan Nah Dari sini saya belajar Saudara Para rasul Sejak peristiwa itu Tidak pernah bisa Dipisahkan lagi Bahkan setelah pencurahan Mereka Tersebar Kristen sampai di Indonesia Itu tetap Tidak terlepas Dari kesetiaan mereka Menunggu janji roh kudus Ini luar biasa Kenapa mereka Sampai tetap bersatu Ada Satu arti yang sama Pengalaman Dan peristiwa Tidak jauh beda artinya Tetapi peristiwa Saya sampaikan Sedikit ada tanda petik Peristiwa itu Sesuatu yang Spektakuler Mereka sudah Mengalami Yang namanya Peristiwa Pengalaman Naik kereta Itu biasa Tapi peristiwa Tetapi kejadian Waktu naik kereta Keretanya terguling Itu namanya Peristiwa Orang Kristen Kadang tidak Mengalami Peristiwa Peristiwa Yang luar biasa Sama Tuhan Jadi dia sulit Menjadi orang Yang bisa bersatu Di gereja ini Saudara harusnya Mengalami peristiwa Peristiwa yang luar biasa Dalam Dalam hal spiritual Kalau enggak Enggak bisa Peristiwa itu Bukan berarti Saudara jatuh Dari lantai tujuh Enggak mati Itu cuma di film Saudara ya Peristiwa itu adalah Ketika Apa yang enggak pernah Saudara lihat Enggak pernah Saudara pikirkan Enggak pernah timbul Dalam hati Terjadi dalam hidup Saudara Peristiwa besar itu Itu adalah ketika Contoh suami Saudara meninggal Saudara menjadi janda Umur 29 Punya anak 6 Itu tandanya Enggak tahu diri ya kan Punya anak 6 Lalu bingung Mau ngapain anak saya Saudara datang ke Bukit Sion Berdoa Didoakan Gembala Stavastora Lalu saudara Maaf bukan Mengecilkan pekerjaan gitu Cuma jualan Nasi Nasi di pinggir jalan Tapi anaknya 6 Pada akhirnya Semua diwisuda Tidak ditolongin orang Tapi ditolong Tuhan Karena kekuatan doa Itu namanya peristiwa Tapi kalau jatuh dari bis Enggak mati Itu bukan peristiwa Karena posisi jatuhnya Kaki duluan Ya kan Kalau kepala duluan Mati Kan begitu Jadi perlu dibedakan Saya suka juga Kalau-kalau ibadah Begini Ayo ada kesaksian Ibu-ibu Gitu Kalau Ibu lansia kan Usia emas Ya kan Itu gak boleh disingkat Kalau persekutuan Usia lanjut Gak boleh disingkat Kalau disingkat Jadi persekutuan Sialan Gak boleh Jadi makanya dibilang Emas Usia emas Ya kan Kalau kesaksian Ibu-ibu datang Salom Semua Menyehem Diginya jantung Kuji Tuhan Saya kemarin Makan Keseleng 14 kali Tapi gak mati Tuhan Baik Itu sebetulnya Habisin waktu Ibadah Ya kan Kadang-kadang kita Suka kesaksian Yang gak Saya jadi janda 49 tahun Tuhan Baik Tiga kali sehari Saya makan Kucing makan Juga sehari Tiga kali Jadi itu bukan Peristiwa Karena orang Gak percaya Yesus juga Makan Orang gak Percaya Tuhan juga Dapat matahari Dari timur Setiap pagi Tapi peristiwa itu Sesuatu yang Gak pernah terjadi Dan sesuatu yang Mengagetkan Itulah yang terjadi Para murid Ada peristiwa Banyak Tiga setengah tahun Bagaimana Yesus Memindahkan setan Ketiga ribu babi Ada peristiwa yang Luar biasa Ketika Lima ribu orang Dikasih makan Itu bukan Peristiwa Itu kejadian Yesus Kasih makan Lima ribu orang Yang dicatat peristiwa adalah Lebihnya tetap Dibawa pulang Dibungkus Nah ibu-ibu Kalau ke pesta Jangan buat peristiwa Bungkus makanan penganten Tuh Peristiwa-peristiwa Yang hebat Yang mereka ingat Berulang lagi Ketika mereka Takut mati Karena air Yang begitu besar Yesus berdiri Eh orang kurang Percaya Angin Diam Sampai mereka bilang Siapa sini orang Angin aja Sama dia nurut Nah Jadi Please Bapak Ibu Saya gak tau Bapak Ibu Anak-anak muda Engkau punya peristiwa apa Makanya ada orang Yang sudah melayani Tuhan 10, 20, 30 tahun Tetap aja Jatuh sama kuntilanak Karena gak punya peristiwa Orang yang selingkuh Karena gak punya peristiwa Sama Tuhan Orang yang Apa Anak-anak Eh pemuda Siapa ya Yang sekolahnya nyontek Terus Karena gak ada peristiwa Sama Tuhan Dia tahu Dia percaya Dia punya pengalaman Sama Tuhan Karena dia ke gereja Tapi peristiwa Maksudnya Sesuatu yang lebih dalam Gak ada Dan murid Sudah mengalami Makanya mereka Benar-benar bersatu Lalu Orang yang mengalami Peristiwa sama Tuhan Dia pasti siap Menanggung risiko Makanya Jangan heran Ada hamba Tuhan Sampai mati Dianiaya Tetap tahan Diri Yesus tetap Tuhan Ya kan Ada orang bilang Kita kan perlu Hikmat Kalau kita kejepit Kita gak apa-apa Kita bilang Ya Yesus bukan Tuhan Apa yang penting Posisi bagus Yang penting kan Tuhan lihat hati Itu ajaran gak beres Saudara Karena dengan hati Kau dibenarkan Dengan mulut Kau diselamatkan Orang Kristen Saudara semua Dan saya Tunggu waktu Tuhan Saudara akan dibawa Ke dalam satu peristiwa Mulutmu harus mengaku Bahwa Yesus Tuhan Di hadapan orang Gak percaya Disini kita emang bisa jago Bilang Yesus Tuhan Haleluya Ya roh kudus Ya roh kudus Buat saya Ya gak terlalu penting Yang penting itu Keluar dari gereja Bisa gak mulut kita Menciptakan satu peristiwa Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Ya ingat di tempat ini Semua orang baik Saudara Keluar nih Keluar dari ruangan ini Keluar di parkiran Itu menentukan Apakah kita bisa tetap Memegang janji Tuhan Apakah kita bisa nyanyi Seperti saudara kita Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Apa katanya Dijanjimu Sampai ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Mahkota datangnya kapan Saudara Tunggu mati Jadi Sampai ku dapat Mahkota Sampai Bahasa Jakarta Gua mati Gua tetap melayani Tuhan Baru itu ada peristiwa Paulus bilang ini Meskipun darahku Sampai tercurah Udah dapat mahkota Belum Tapi aku yakin Dan aku tahu Akan ada mahkota yang tersedia bagiku Dan bagi setiap orang yang merindukan Jadi hati-hati saudara Tanpa peristiwa Kita gak akan bisa Mau mati Mempertahankan kebenaran Marturia Martir Mati untuk Menyatakan kebenaran Bukan taruh bom Di ransel Martir Artinya Syahid Bukan taruh Racun di orang Yang gak seiman Mati syahid Mati martir itu Dalam keadaan terjepit Dalam keadaan nyawa Harus juga berpisah Dengan tubuh Kita tetap mengatakan Yesus itu Tuhan Lihat kiri kanan Saudara Bila ciptakan peristiwa Kamu selingkuh itu Bukan peristiwa Itu kejahatan Bilang itu mas suami kamu Bilang sama istri Kamu juga kalau belanja Gak ngerti-ngerti Itu bukan peristiwa Penyiksaan suami Ya kan Kadang-kadang orang Gak punya pengalaman Sama Tuhan Cerita Tuhan ketinggian Gak pernah punya Peristiwa-peristiwa Cerita Ini murid mengalami Kalau ibarat makanan ini Digoreng sampai minyaknya Kering Saudara Mengalami peristiwa-peristiwa Yang dahsyat Sehingga mereka berani Ambil keputusan Untuk pulang Yang ketiga Yang bisa kita pelajari Saudara ya Biar kiri kanan Saudara Bila gini Percaya pada janji Tuhan Terus bilang begini Kita tetap bersatu Kalau saudara jemar Di Bukit Sion ini Saudara harus tetap bersatu Kalau saudara simpatisan Gak apa-apa Jangan ngegerecok gitu ya Jangan merecoki Tetapi Kalau saudara bilang Saya lahir disini Saya menjadi anggota Di GB Bukit Sion Saya akan tetap pegang janji Tuhan Bertumbuh di tempat ini Lalu saya akan bersatu Saya gak akan jadi orang yang barbar Yang bikin gereja ini jadi ribut Hanya karena saya menginginkan sesuatu Saya selalu bilang Kalau di gereja Belum mau terluka Belum mau tergores Maka saudara masih punya agenda Saudara masih punya sesuatu Yang saudara mau puaskan diri Saudara Di gereja ini tempat saudara Tersayat-sayat Tergores-gores Perasaan saudara Kenapa? Karena di gereja ini Saudara diajar Untuk yang paling tinggi adalah Mengasih orang yang tidak mengasih Saudara Itu namanya tergores Saudara Jadi saudara gak bilang Pak Pendeta Pak Pendeta Gak pernah tahu Betapa sakit hatinya saya Pak Pendeta Mertua saya dulu Sebelum saya menikah Ampun Pak Pendeta Jahatnya minta Ampun Dia gak pernah setuju Sampai kita kawin lari Pak Pendeta Sekarang pun punya anak dua Dia cuma saya Mama cucu saya Pak Pendeta Sama saya juga gak mau Bagaimana saya mau mengasihi dia Dia cuma ambil suami saya Dia cuma ambil cucu Dia tetap buang muka sama saya Pak Pendeta bagaimana? Kalau saya pendetanya bilang Waktu dia buang muka Ambil mukanya Tempel lagi Dan bilang Saya mengasihi Mama Saudara gak bisa bilang Begitu lagi Kalau kamu bertumbuh di gereja Gak bisa bilang Dia sakitin perasaan saya Pak Pendeta Waktu saya dijadwal jadi singer Dia main strobot aja Kenapa Pak Pendeta gak tegas Saya ini udah 15 tahun disini Mereka baru dua bulan Pak Pendeta Begini yang namanya pelayanan Saya kalau begitu Saya keluar aja deh Wah itu Orang yang belum bisa Belum layak Ada di mimbar yang kudus Saudara Ya Saya saran ini Pak Pendeta Kalau udah jemaat yang begitu-gitu Saya keluar aja deh Buka pintunya Pak Pendeta Saya bilang Cari di gereja mana juga Lo gak bakal bisa Kenapa Kalau di gereja Tidak mau tersayat Tidak mau tergores Tidak mau Mengalami luka-luka Engkau tak mau Dibentuk Tuhan Di tempat ini juga ya Bukan karena ada Pak Gembala Dia juga pasti Lukanya udah banyak banget Kalau di Ronsen Corek sana Corek sini Iya dong Ketika jemaat Betul kan Pak Pendeta Jemaat komplen Jemaat mocek Banyak banget tuh Luka-luka Tapi ya Gue mesti layanin deh Ada jemaat yang pintar Kepintaran Ada yang Bloon ke bloonan Ada yang Bloon aku pintar Pintar tapi bloon Ada yang sedang-sedang Bayangin susah Saudara Gak gampang Tetapi kalau saudara Bisa bertahan Puluhan tahun Di tempat ini Maka luka-luka Saudara itu Sudah dibebat Sudah dirapikan oleh Tuhan Dan ingat Selamanya Kan ada luka yang baru Saudara Gak mungkin Saudara nyaman Tunggu mati Kalau saudara nyaman Saudara gak akan Pernah bertunggu lagi Hidup Kristen ini Gak ada cerita nyaman Selesai satu persoalan Ada persoalan lain Dan memang Tuhan Ijinkan Supaya kita terus Bergantung sama Tuhan Nah para murid ini Aduh Luar biasa Setelah pencuran Emangnya aman Lukanya lebih banyak Saudara Dikejar-kejar Lari Sampai ke Eropa Timur Kemana-mana Sampai ke India Sampai mati Gak tau lagi dimana Kuburannya Ya kan Nah jadi Marilah kita belajar Yesus naik ke surga Justru membuat Para murid semakin kuat Pegang janji Tetap bersatu Kenapa ada orang Yang pegang janji Tuhan Gereja ini Memegang janji Tuhan Gereja ini Bersatu tetapi gagal Karena kita Tidak membangunnya Dengan cara yang benar Para murid Membangun dengan Cara yang benar Mari kita baca Ayat Yang ke Tiga Dan saudara-saudara Yesus Kan Yesus Sebelum mati Dia bilang begini Ibu Ini anakmu Ya kan Baru dikasih tau teman-teman Ini ibu Jadi Maria Jadi ibu sambung Jadi Ibu tirinya Anak-anak Murid-murid Jadi ibu Angkatnya Para murid Ya Maria ini benar-benar Ibu yang luar biasa Makanya saudara-saudara kita Yang Kristen juga Aliran lain Begitu menghormati Maria Luar biasa Maria juga Akhirnya meninggal juga Karena itu adalah lagunya Kan Maria Akhirnya Tuhan pun Memanggilmu Keturunannya juga ada di Meksiko Yang main film Maria Mercedes Saudara itu Banyak Maria Saudara ya Jadi gak usah dipaksa Sama Elisabeth Mamanya Yohanes Turunannya ada di Bandung Buka toko tas Namanya tas Elisabeth Ya kan Nah itu Itu bohongan Ntar saudara pulang Bilangkan anak-anak lagi Maria tuh turunannya di Meksiko Yang main Maria Mercedes Nama Yesus itu Nama pasaran Saudara Ya kayak saya orang Batak Ucok Pasaran Buktinya Di Di Amerika Latin Nama Yesus itu banyak Di Spanyol ya Tapi Yesus kita kan Belakangnya jelas Kristus Kan ada Ada Gabriel Yesus Pemain bola Ada Yesus Sitanggang Yesus Panggabean Ada Yesus Suliono Ada macem-macem Keserah Mau namain anak kita Yesus Bebas ya Saudara Tetapi Yesus Kristus Cuma satu di dunia Gak ada kayaknya Ada orang berani Namain anaknya Yesus Kristus Gak ada Ya pasti Yesus tidak buta Ya kan Nah Yang ketiga dari sini Saya lihat Mereka gak cuma Bertahan Pada janji Gak cuma bersatu Karena itu akan mudah-mudah Retak Itu sebabnya Mereka membangun Mesbah Selama penantian Eh Sepuluh hari itu Rasa sepuluh tahun Loh saudara Saudara bilangkan Sebentar aja Kita sampai sore Sebentar Kalau kita pergi ke pantai Tau-tau udah sore Tapi kalau di dalam Ruangan terus Tau sehari Bodoh loh saudara Sama kita nonton itu ya Youtube Ketua Partai Demokrat Siapa itu namanya Siapa namanya Ya Saya gak tahu Politik lupa Siapa namanya Cuma Siapa namanya Pak Agus Hidoyono Yang mantan ketua Yang masuk penjara Siapa Anas ya kan Kan kita lihat di TV Kan kita lihat di TV Anas Umba Ningdung Telah keluar gitu kan Kita ngeliat di sini Eh gak terasa ya 8 tahun cepat Kita gak terasa Karena kita ke mal Gimana aja sehari Sama kayak anak saya Anak saya sekarang Beratnya 125 Gede Nomor 1 Ketemu temen saya Udah lima tahun Gila lu Anak lu nih Udah banget kamu Gak terasa ya Saya bilang Eh Pali lo benjut Gak terasa Lu lima tahun Gak terasa Kita kasih susu Terasa Saudara Gak kasih makan Dia terasa Tiap hari Ya ampun Kalau makan Kayak besok Kiamat Makanya Kalau bawa anak Makan tuh Kalau anak Saudara Dia ajak makan Makannya banyak Bisikir Ingat pendetario Bilang Dunia gak berakhir Hari ini Jangan makan Besok mati Kamu makan Hari ini Seneng banyak Papa mati Besok Bayar Dan sebarangan Saudara Ya Jangan bilang Gak terasa Terasa Buat mereka Saudara Gereja-gereja Boleh bikin Ada doa Sepuluh hari Pencurahan Eh Lu gaya Karena lu Cuma Sepuluh hari Lu tahu Dan itu Kamu dateng Juga Cuma sore Ibadahnya Cuma Dua Tiga Jam Mereka Tiap Hari Bangun Pagi Lihat Lihat Makanya Daripada bengong Ngomongin orang Kita berdoa Mereka Memuji Menyembah Tuhan Ya perempuan Bagian masak Mungkin ya Tim doanya Mereka Sepuluh hari Mereka Membangun Mesbah Hari ini Saya ingin Katakan Gereja ini Gak akan Pernah bisa Bertumbu Tanpa Membangun Mesbah Makanya Saudara Gak bisa Belagi Terserah Gembala Ibu Gembala Gak bisa Saudara Bersama Sama Pegang Janji Tuhan Saudara Bersama Sama Harus bersatu Kalau gereja ini Ada Tidak tutup Karena Covid Saudara Itu sudah Menjadi jawaban Bahwa gereja ini Dijinkan Tuhan Bukan Ngomongin gereja lainnya Tapi karena Covid Ada gereja tutup Pertanyaan saya besar Apakah itu dari Tuhan Kan begitu Bukan mau menghakimi Tapi kalau dari Tuhan Tuhan buka Gak ada yang bisa tutup Tuhan tutup Gak ada yang bisa buka Itu sudah jelas Ya Jadi Semangat Tetap Bersekutu Bersekutu Membangun mesbah Dibangun dari Tiga prinsip Sederhana Oleh para murid Murid gak bikin Yang aneh-aneh Murid gak bikin Yang spektakuler Yang luar biasa Dia cukup melakukan Hal yang simple Mereka semua Bertekun Kekuatan Saudara Dalam bersekutu Sama Tuhan Tekun Tekun Artinya Menyelesaikan Sampai akhir Ya kan Kalau Di gereja ini Ada program apa Tekun Selesaikan Sampai akhir Kalau saudara Mau jadi jemaat Di sini Tekun aja Selama rumahnya Dekat sini Tekun aja Sampai mati Meninggal Petih Keluar dari Rumah Tuhan Ini Itu orang Tekun Ya Nuh dengan Taat Melakukan Membangun Tekun Banyak kita Gak tekun Lagi ada Masalah Juga gereja Atau lagi Seneng Saya itu Paling Ya Di orang Jakarta Bila Enek lah Kalau lagi Orang banyak Duit Rajin gereja Justru Seneng Karena Kebanyakan Nampangnya Daripada Bener Dia datang Sebilang Tuhan berkati Saya Tuhan berkati Saya Orang yang Makan Masih susah Enek Mendengarnya Justru Kalau saudara Susah Pada Narir Terendah Saudara Ke gereja Itu baru Keren Kan ada Orang Justru Susah Lalu ke gereja Enggak Gereja Ah Saya lagi Susah Tuhan Jauh dari Saya Justru Kalau Susah Tahu Diri Ke gereja Ya Kalau Lagi Seneng Ya Ke gereja Itu Bagus Tapi Tolong Motivasinya Bukan Untuk Tua Disa Ganti Yang Dua Tingkat Itu Yang Kaya Coldplay Nanti Udah Nyumbang Begitu Ibu Gembala Papasan Enggak Nenggor Emang Karena Sibuk Tersinggung Itu Kan Gorden Dari Saya Tolong Pak Di Gereja Ini Kalau Ada Nyumbang Banyak Ngomong Balik Inbang Balik Inbang Kita Punya Tuhan Kita Ada Harga Diri Jadi Kalau Nyumbang Itu Nah Tandanya Hilang Ngerti Nggak Kalau Nyumbang Itu Hilang Jadi Nggak Ada Pamri Kalau Nyumbang Ini Ngomong Balik Ke Rumah Depan Pager Tetangganya Tobak Semua Salih Gede Jadi Jangan Kita Itu Kalau Mau Bersekutu Kita Mau Bertekun Ya Sekalian Karena Gereja Ini Rusak Ketika Orang Nyumbang Mulai Ngatur Gereja Emang Harus Diatur Tapi Oleh Aturan Yang Sudah Disepakati Dasarnya Firman Tuhan Bukan Perasaan Saya Perasaan Saya Perasaan Saya Perasaan Kamu Terus Perasaan Tuhan Yang Dipakai Yang Kedua Mereka Kenapa Kuat Dikatakan Mereka Semua Bertekun Dengan Apa Saudara Satu Gereja Ini Visinya Apa Semua Mesti Tahu Misalkan 2030 2030 Semua Jemaah Tuhan Yang Di Atas 30 Tahun Bebas Masalah Ekonomi Maksudnya Bisa Makan Semua Sehari Tiga Kali Berarti Untuk Ngerjain Ini Namanya Misi Ayo Kita Bangun Lewat Apa Lewat Mungkin Usaha Apapun Tapi Tekun Dikerjakan Dan Sehati Visinya Membawa Jemaat Ke surga Sudah Tahu 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 Apapun Misalkan Di kaum wanita Di kaum pria Semua Harus Sehati Mengerjakannya Mereka Memang Tahu Dan setelah Ini kita Tahu Hari kelima puluh Hari Pentecostal Ternyata Setiap hari Yang Tuhan Buat di perjanjian lama Digenapi Bersama dengan Kristus Lalu yang Ketiga Kekuatan mereka Disitu dikatakan Dalam doa Bersama-sama Kalau Saudara Tanya saya Tekut Sehati Sama doa Mana Kadarnya Lebih tinggi Saya pilih doa Kenapa Karena doa Itu ngobrol Banyak orang Kristen Doa Minta Eh Para pengemis Setop Kalau doa Jadi pengemis Tuhan Anak saya Mau sekolah Tuhan Tahu Tuhan Tuhan Saya mesti bayar listrik Tuhan Tahu Tuhan 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 Karena kan Alkitab Jelas Yesus Waktu doa Bapak Kami Bilang apa Karena bapak Mau di surga Tahu Apa yang Kau perlukan Makan Sekolah Pangan Sandak Itu gak usah Minta Lagilah Kalau Juga doa Minta Berdoalah Untuk orang lain Karena di bagian Lain Orang juga Berdoa Untuk saudara Jadi doa Ngapain pak Ngobrol Lama Tuhan Baca Alkitab Tuhan Luar biasa Banget Tuhan Itu Orang Di Lonteng Di lantai Dua Nunggu Nunggu Tuhan Tuhan Akhirnya dateng Aduh Saya percaya Tuhan juga Sudah dateng Makanya Saya bisa Seperti murid Setia Ngobrol Ngobrol Makin banyak Ngobrol Makin tahu Karakter orang Saya kenal Sama bapak Udah dua kali Kita ketemu Tapi saya gak tahu Karakter bapak Karena kita jarang Ngobrol Makanya berikutnya Pak kita ngobrol Pulang kot bajak Biar kita Saya makan Biar kita saling Dia hobi Nambah Apa enggak Ya kan Karena kalau gak Ngerti Tuhan Susah Sering Ngobrol Baca Alkitab Mau Tuhan Kapan Tuhan Ngomong Baca Alkitab Tuhan Lagi Ngobrol Ya enggak Hanya orang-orang Spesial Orang-orang Khususus Mungkin Kalau Tuhan Rasa Penting Dia bicara Langsung Ketelinga Gak bisa Semua orang Seperti itu Kayak Tuhan Teman SMA Tapi waktu Alkitab Diberikan Tuhan Lewat bapak-bapak Gereja Dia sedang bicara Sama saudara dan saya Hari ini Dia sedang bicara Lewat Kisah Rasul 1 Yang 14 Mereka semua Bertekun Sehati Dalam doa Bersama-sama Bangun Mesbah Di tempat ini Tapi Mesbah Yang paling besar Adalah Mesbah Secara pribadi Gereja Kecil Sekali dampak Kalau saudara Membangun Secara pribadi Maka buahnya Saudara datang Bergereja Tapi orang Bergereja Belum tentu Punya Mesbah Pribadi Karena orang Kristen Yang tidak mengalami Peristiwa Dia hanya tahu Hari Minggu Kristen ke gereja Tapi orang yang Mengalami peristiwa Dengan Tuhan Ngobrol Sama Tuhan Punya visi Yang sama Dengan mirman Tuhan Maka buahnya Dia hari Minggu Akan beribadah Ingat ada dua Yang berbeda Orang ibadah Karena dia Kristen Tapi dia beribadah Karena mengalami Tuhan Ya Ingat tuh ya Mengalami Tuhan Akibatnya beribadah Ibadah Belum tentu Akibat dari Mengalami Tuhan Orang baik Belum tentu Karena benar Orang benar Pasti baik Ngerti ya bu Orang yang tahu Kebenaran firman Tuhan Buahnya baik Orang baik Belum tentu Dari kebenaran Karena hari-hari ini Orang baik Ditangkap KPK Walaupun Nyumpah ke gereja Betul gak Termasuk Salah satunya Bukit Sion Nanti yang akan Dimusuhin oleh Para koruptor Karena kita doa Tiap minggu Supaya pemulihan Bangsa Kalau bangsa ini Dipulihkan Yang jahat-jahat Harus dibersihkan Tuhan Dan ngerinya Sepertinya Tuhan memulainya Dari banyak orang Percaya yang jahat Kita kadang Suka bangga Sama penyumbang gereja Dia hebat Pelayanannya Dia hebat Pakai rompi Orange Itu yang terkenal Yang gak terkenal Yang kerucok-kerucoknya Ketangkap-ketangkap juga Banyak Makanya Setiap kali orang Menyumbang ke gereja Kasih kolek Kita selalu berdoakan Kuduskan Semua yang masuk Ke rumah Tuhan Masuk ke rumah Tuhan Ketubuh saudara Juga doakan Makanya Kalau makan Itu doa Karena semua yang kita beli Kita gak tahu Mereka buatnya juga Pakai sesajen Ya kan Semua yang kita makan itu Emang ada Di sini Sawah Yang kalau mau Nyebar Gandum Pakai nyanyi Hatiku Penuh nyanyian Kayaknya gak ada Kita berkebun Orang Kristen Semua dibuat Tengah orang gak Kristen Makanya Setiap makanan Yang ada di depan kita Kita doa Betul ya Koleknya yang saudara Kasih tadi Saya gak tahu Sebinggu ini Saudara nipu Dari mana Gue gak mau tahu Pokoknya Bawa ke rumah Tuhan Didoakan Supaya kunus Betul dong Betul kan Makanya kita selalu berdoa Ada orang Makan kerupuk Makan kerupuk Gak doa Dia bilang Alah kerupuk 1500 aja doa Jadi katanya Kalau doa tuh Makan yang 80 ribu Nah itu juga salah Mau cuman Kumat kamit Dalam diri Tuhan berkati Setiap apapun Yang masuk ke tubuhmu Baik Allah ini Berdoa Supaya gak ada Sakit penyakit Yang ikut Jadi hari ini Kita belajar Karena nanti kita mau Saudara menikmati Perjamuan suci Jadi saya juga gak boleh Lama-lama Nanti kalau lama-lama Takutnya saudara Apa ya Saudara marah-marah Mas saya Karena saudara mungkin Mau ke mal Jangan ke mal Berubur Nah hari ini kita belajar Yesus pulang kampung Apa yang dilakukan Oleh para mu Yang pertama Mereka yakin Dengan janji Tuhan Mereka gak pernah Lagi takut Saudara pelajaran Buat kita Pegang terus Janji Tuhan Apa janji Tuhan Sama saudara Saya gak tahu Tapi lewat Peristiwa-peristiwa hidup Saudara-saudara Akan tahu janji Tuhan Yang saya tahu Janji Tuhan Kalau Tuhan percayakan Kau punya anak Dia pasti janji Akan membesarkan Yang saya tahu Janji Tuhan Kalau kau sudah memutuskan Menikah di altar Yang suci ini Maka Tuhan akan Jaga suamimu Tuhan akan jaga istri Makanya terus Buat peristiwa sama Tuhan Supaya janji Keluargamu Janji masa depan Anak-anakmu Semua bisa kita Gapai Terpenuhi Dan orang yang Menantikan Tuhan Orang yang menaruh Harapannya kepada Tuhan Firman Tuhan bilang Akan punya kekuatan yang baru Saudara akan selalu Kuat menunggu janji Tuhan Yang kedua tetap bersatu Mari kita mulai dari keluarga Suami-suami Istri Istri Para suami dan istri Anak bersatu Walaupun banyak perbedaan Walaupun kita Pakai kata klise Mereka bukan lagi dua Tapi satu Kita tetap dua Sampai mati Kita dua Laki sama perempuan Gak bisa sama Tetapi yang katanya satu Itu Yesus lah Yang akan ada di tengah Men-drive hidup saudara Kita sama laki Tetap aja Pakai otak Aja kalau ngomong Perempuan pakai perasaan Itu udah gak bisa dipungkiri Perempuan dikit-dikit nangis Laki dikit-dikit Gitu aja nangis Cengeng Ya udah begitu Emang begitu Sampai kiamat Tetapi dua yang berbeda ini Akan terus memperucut menjadi satu Bersama dengan Kristus Sampai kapan Saya gak tau Pegang janji Tuhan Tapi kalau kita pegang Maka persatuan itu Gak akan mudah Tercerai berai Ada kepatan Bersatu kita teguh Bercerai Kawin lagi Saya udah tau Bapak Memang pengen kawin lagi Maka yang ketiga Saudara Apa yang kita perlu Pelajari Maka saudara dan saya Harus tetap Membangun Mesba Membangun mesba Dimulai dari Pribadi Keluarga Baru ini Koinonia Persekutuan Tanpa pribadi Disini semua Cuma jadi absen muka Hanya cuma kumpul-kumpul aja Yang gak ada Agu gunanya Ya kan Tapi kalau pribadi Udah beres Ada di tempat ini Masing-masing menyetor Memberikan berkat Pengalaman Tuhan Selama seminggu Maka kita semua Bisa bertumbuh Dalam Tuhan Terus tuntaskan Bertekun Terus dalam Tuhan Sehati Dan berdoa Ya Saya percaya Minggu ini menjadi Minggu berkat Bagi saudara semua Minggu ini menjadi Minggu di mana Engkau boleh mengalami Sukacita Bahwa Yesus yang naik ke surga Tidak meninggalkan kita Selama-lamanya Alkitab mencatat Ketika sangka kalah berbunyi Dia yang mati Di dalam Tuhan Lebih dahulu dibangkitkan Kita yang hidup Akan bersama-sama mereka Menyongsong Kristus di awan yang bermain Haleluya Saudara lihat Tiga bagian ini Saudara lihat Kalau udah begini Tandanya khotbah itu selesai Tampaknya pemusik Belum mau saya selesai Dia sampai tetap duduk Jadi saya akan khotbah Di seri kedua Iya kan Nah oleh karena itu Mari kita beri tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Kita bangkit ke diri Kita katakan Sampai akhir Selamat menikmati Selamat menikmati